Hai saban malam Jum'at ahli kupor tilek ngomak kanggo jalo tongo wacan Purana jansakan masa perjalanan waktu seiring perjalanan usia juga ini kan tambah yuswa sepuh masih dinamika bahwa kehidupan kita tambah pepaknya bagi nah ini pengalaman-pengalaman unik Nopo tingin dengan Rawski tentang dunia makam dunia lain-dunia lain dunia tidak lain salah satunya yang paling berkesan din ya banyak yang berkesan tapi itu pada saya pernah ada tamu pada malam malam tengah malam ya malam 22 orang tapi bergantian Oh ada yang satu di masih di dunia yang satu dua di dunia lain dunia lain yang yang masih di dunia itu tamunya ya sambat karumbah Hai nek apa itu begunia dan sebagainya dan woi perusahaan itu goyang-goyang Oh itu sebagainya terus takjak ya roh nanti mbah nge terus bari itu terus Alhamdulillah Hai itu tahu lagi saya pulang pulang terus ada tamu lagi ya tamu lagi tuh Hai sing dunia-dunia lain tuh hariannya kok sambat kali kalau Pak Urip aku tolong-tolong aku aku lorok kabeh itu acara ya aku kwekwisau ngundang dokter bendinawe kuat kuat kok kok jaluk tolong tambah aku kiloronelorok poangnya ya itu aku buka lampu ini kan gede lampi ya Pak baju tidur ya buka uh abu semua ya wah aku naik menopi kurasa oleh Nambani yang usaha Nambani meng Pakdul Ngopur aku tahu baru itu Pakdul Ngopur tak ngomong-ngomongnya wis sambat ya sapa cepat ya Hai terus klon nge-lilir Oh abar nge-lilir juga Hai tak gulaii nek saryane saryan genti awes ngetoke nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai orang itu datang dalam impian datang lagi jadi datang lagi mengucapkan terima kasih lewis ditambani Oh hanya Fatihah satu itu kan kita itu eh apa sini doa keo dunia kira tekan karung mati kita kenyataan seperti itu saya alami itu alami langsung ya lagi oke Mbak Urib ini satu dari satu cerita namun ada juga inspirasi Mbak Urib bahwa ternyata dunia lain itu ada Mbak Urib satu kemudian yang kedua komunikasi itu bisa terjalin salah satunya yang dipraktekan oleh Mbak Urib ini lepas dari itu yo kalau ini dikatakan jadu ke Mbak Urib ya mungkin disinilah jadu ke perlu sahabat-sahabat preso juga bahwa sebenarnya yang semare di makam kalungan itu diantaranya beberapa mbak tokoh hontonsinden Mawon Mbak Urib tokoh yang ulama ini yang ulama Hai yang susu utara susu utara itu Mbak Panji Asmoro Terus sebelah wetan itu Mbak Eka Witruno Abdulrohim Mbak Eka Widoyo Oh sing dicungkup nepen nepen terus yang tidak mbak ter termasuk ulama yang kuno-kuno itu Mbak Yai Johar Ngali terus ada mungkin orang-orang belum tahu ada disebut nama Mbak kita rekod ini Mbak Yai Umar Dhani ada Terus Mbak Yai Hai Shah Wali ada itu Niko ahli waris sekitar nepen apa di kalungan beton kerajaan apa ahli waris ya saat ini sih bahwa itu sudah nembak Yai Johar Ngali itu yang jelas itu dari Jogja dari Jogja waktu itu itu yang Hai meninggal tahun antara 58 Hai menurut cerita Pak Mohlamet itu almarhum Hai ketinggalan biaya hariannya akan di nepen Oh ada aslinya berwarjo terus hariannya juga punya keluarga di Jogja Oh ini ini pas meninggalnya itu orang nepen ngelajati 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 Neng Jogja orang Jogja juga ngelajati Nopene Mbah juaringan itu meninggal jadi disini ada di Purwars ada Oh gitu keelokan keelokan Mbah Yai Johar Ngali iya Mbah Jogja Niko sing persisi sing sebelah muti bahwa Rik tengah Nopo kidule walno dalam nge dalam utama terus gini nah ini mungkin jadi Nopo nge catatan untuk kita juga ada satu nama tokoh legenda mungkin mungkin karena informasi ini berkembang terus ya akan kita gali terus sih cerita tentang ngeduduk makam Mbah nah ini mungkin dengan punya cerita yang kurang bukan masalah serem eh tapi yang paling mengesankan atau mungkin paling punya arti sing duwi arti khusus saat Nopo Mbah po tengah wengi wono po dan sebagainya itu cerita sing unik tentang ngeduduk makam ngeduduk seharian yang pernah itu yang ada itu Hai ada laporan dari saya dan Hai bahwa anak ini sudah meninggal sehat ayah laporannya udah meninggal itu aja dong saya ke susu waktu jam 4 sampai jam 5 ya ke susu panik juga WG jula nih Hai tanda ini sampai jam 12 malam belum lahir masih dalam perut tidak dilaporkan saya saya sampai hari selosok terus hari lagi saya tunggu rebuk kemis baru lahir Oh lebih dosoknya ngebur kemeh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh-meh ada baru saya roh Bapak Nino kita oke pernah Hai tuh udah ngali jam sampai jam 9 kok belum ada apa keluarga udah udah ngeleng oke ada keluarga itu bapak kerdus saya kayak saya kira itu yunek makanan jualanin dodok jualan itu macetnya hahaha bapak Nino miso-miso itu yang unik-unik itu ya ini original ini kondisi ngeleng ngerti kiriman sikok keluarga ngertinya kirimi kirimi makanan kan sebulnya makyitnya sempit berbeda kerdus hahaha itu pernah oke itu pasti berkesan bahwa ada satu yang kulah pengen jenian bercerita juga bahwa jenian pernah punya cerita tentang anak mayit Wawdalu jenian sempat bercerita seorang ibu yang meninggal tapi anaknya masih hidup di kandungan ya nah itu 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 dalam buku ini kan ada namanya Pak legiono kendal kendal bau bau-bau itu Hai ya penggoboh keluran bapak ya ya itu kan di samping itu seorang apa pejabat pejabat desa di juga dia dia pemborong itu ya pemborong akhirnya di Hai uangnya tidak disampaikan oleh saya bangkrut menunggu gampang akhirnya bangkrut menunggu tombol terus ya busiro anak-anak buah itu akhirnya terus jaruh ke tempat saya sangat bapak anak kecil-kecil waktu itu gendor warna anakku ya waktu itu disana saya Hai pengen jaruh gunung breng santren sakta elik ya enggak usah bodohnya saya jaruh tengk santren galeteng gunung gunung breng jendengan atau atau kendal beriki wajaroh tenggeri om tenggelam jendengan mawon hmm cintan bah ibu pop bapak sampean sing skoibu ah ya tuh sing ibu iseng bu ibu duka pembau itu waduh ibu surah negara bangkut guloni wanung bahanak mayat anak mayat pribon Hai anak mayat sampai sekarang Insya Allah masih nek bodoh Oh ini luar biasa lagi ternyata kita segala sesuatu ketika Allah berkehendak ya bangkut apapun bisa terjadi kunfaya kun betul sekali dan aku bisa balik mengalang tolonya paket tak link kasih tunyaku sehingga sehingga Terima kasih.